Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada rencana yang perlu kita ketahui bersama dan diviralkan terkait adanya niat atau rencana pemekaran wilayah nah ini ada 99 calon provinsi baru di Indonesia saya bacakan dari media onlinenya nkripos.com pemerintah pusat lakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah berikut sembilan wilayah yang mengusulkan pemekaran provinsi baru saat ini wacana pemekaran provinsi baru masih terus diusulkan oleh berbagai daerah Indonesia diketahui sekitar sembilan daerah mengusulkan pemekaran provinsi baru sedangkan saat ini pulau Jawa masih enam provinsi ada pun keenamnya yaitu DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah di Jogjakarta dan Jawa Timur berikut ini merupakan sembilan wilayah yang mengusulkan pemekaran provinsi baru 1. Provinsi Tangeran Raya sekarang Banten ya ibu kota provinsi di kota Tangerang Kabupaten Tangerang Utara dimekarkan dari Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Tengah dimekarkan dari Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Provinsi Bogor Raya atau Pakuan Bagasasi Jawa Barat ibu kota provinsi kota Bogor Kabupaten Bokasi Kota Bokasi Kota Depok Kabupaten Bogor Kota Bogor Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Berikutnya Provinsi Cirebon Ibu kota provinsi kota Cirebon terdiri dari Kabupaten Cirebon Kota Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Indramayu Kabupaten Kuningan Provinsi Banyumasan di Jawa Tengah Ibu kota provinsi kota Purwokorto Di antaranya ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbaliga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purwokorto dimekarkan dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen Daerah Istimewa Surakarta di Jawa Tengah Ibu kota, Kota Surakarta Terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Seragen Berikutnya Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara berada di Jawa Tengah sekarang Ibu kota provinsinya adalah Kudus Di bawahnya ada Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Blora Provinsi Madura berada di Jawa Timur Ibu kota provinsi, Kota Kediri Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan Nah ini masuk Provinsi Madura Berikutnya Provinsi Mataram berada di Jawa atau Jawa Selatan Sekarang di Jawa Timur ya Ibu kota provinsi yaitu Kota Pamukasan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamukasan Kabupaten Sumeneb, Kota Pamukasan Dimekarkan dari Kabupaten Pamukasan Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara Di bagian Jawa Tengah ya Sudah di yang saya sampaikan tadi ya Yaitu provinsinya Kudus Terdiri dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jerak Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Gerobokandang, Kabupaten Blora Kemudian disini ada Kabupaten Ulangi Provinsi Belambangan di Jawa Timur Ibu kota provinsinya yaitu Kabupaten Jember Di bawahnya ada Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang Ini diambil dari NKRI POS atau POS Kota Nah demikian informasi kawan Ya kan Segedar untuk Pantauan saja Ya kan Nah Namun itu ini kan Kalau menurut saya Lebih bagus begitu Kenapa Semakin banyak provinsi Agar semakin merata Yang disebut pembangunan Secara Secara langsung Ini juga akan membuat Merata Kesejahteraan Nah Setelah itu Barulah Kelola sumber daya alam Di provinsi masing-masing Jadi semakin banyak Pemekaran begini Maka tentunya Pemimpin Ya seorang pemimpin Semakin bisa menjangkau rakyatnya Karena kalau provinsinya luas Mungkin seorang gubernur itu Tidak akan mampu Meng-cover Mengetahui Kondisi Seluruh daerahnya Apalagi yang di pulau Subdesa itu Walaupun disana sudah ada Tugas bupati Tugas bupati juga kan Ada lagi Yang dibutuhkan kan gubernurnya Ini Karena apa Disitu kan banyak Dana Pajak yang dikelola Di provinsi kan Nah ini Kalau ini saya setuju Ini di pulau Jawa Ya mudah-mudahan Di luar Jawa juga Dimekarkan lagi Kalau disitu selatan kan Sudah Sudah isi barat ya Di Papua juga sudah Ya rencana ya Kalau bisa Maroke Pecah lagi ya Maroke sama apa ya Pegunungan Pegunungan bintang sana tuh Nah ini Jadi semakin bagus Kayak Sumatera ini kan Sudah Sumatera ini sudah Mantap terbagi-bagi ya Sumatera ini Mungkin ke depan Kalimantan juga akan Bisa dimekarkan lagi Nah ini Lebih bagus seperti ini Jadi semakin cepat Yang namanya Pemerataan Kesejahteraan Itu menurut saya Nah silahkan Saudaraku yang mau Memberikan tanggapan Masukkan juga Silahkan ya Bagikan videonya kawan Dan tolong piralkan Terkait wacana ini Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati